10 Note Blastrike 14 Agustus 2024 Yang pertama ada striker baru Namanya Kainda adalah pemburu berteknologi tinggi dari Afrika Dengan musur tempur yang dikustomize Dia adalah pelacak ahli yang tidak pernah gagal menemukan dan mengeliminasi musuhnya Kainda bakalan hadir pada 15 Agustus setelah update musim ini Taskil satunya Facing Arrow setelah mengisi daya Menembakkan panah energi yang menembus dinding Memberikan damage kepada musuh dan memperlambat mereka Waduh ini skill biasanya atau ultimate nya ya Dan yang keduanya skill 2 Scouting Arrow Menembakkan panah yang dilengkapi dengan perangkat pengintai Saat mengenai sasaran perangkat aktif dan memulai mendeteksi sinyal sonar Mengungkapkan posisi musuh di sekitar Panah pengintai dapat dihancurkan musuh Menarik sekali guys ya Mengingatkan kayak di gen sebelah ada yang skillnya kayak gini ya Semoga keren yang ini ya Senjata baru Wah MCX nih Senjata modular dengan kemampuan luar biasa Dilengkapi dengan sistem piston gas short stroke Memastikan recoil terkendali selama tembakan berkelanjutan Senjata ini ringan dan dilengkapi dengan collapsible stock Membuatnya sangat portable Upgrade Strike Pass Immortal Hunter Dirilis ntar tanggal 15 Berarti besok guys ya Untuk mencoba MCX dan menghancurkan musuhmu Seperti biasa gratis ya Cuman ya kita harus berusaha naikin dulu si Strike Pass kitanya Strike Pass baru nih Kayak namanya Immortal Hunter akan segera hadir Rilis tanggal 15 Agustus Kita bisa mendapatkan senjata baru yang tadi ya MCX Dan juga Striker baru Kainda Selain itu kalau kita naikin ke yang Elite Buka skin Legendary Kainda Oh udah ada Legendary nya ya Terus Ranger Apa tuh Ranger Dan juga MCX Lhound Dan MP155 Jungle Oke berarti si shotgunnya tuh dapet juga ya MCX dapet Shotgun si MP155 dapet Ranger Ranger ngerti ini apa tuh guys Oh atau namanya guys ya Nama Legendary Kainda nya Nama skinnya Ranger kali maksudnya ya Oke dan Kalau kita naikin lagi ke premium Membuka Ultra Skin VSS baru Akhirnya akhirnya VSS dapet Ultra Skin Bersama dengan banyak hadiah keren lainnya Lanjut ada event spesial Hadiah mingguan akan segera hadir Setiap Jumat hingga minggu Kami akan membagikan hadiah Jadi ajak teman-teman mau untuk bergabung pertempuran seru Periode eventnya 16-18 23-25 Dan 31 sampai tanggal 2 September Setiap weekend aja ya Lalu ada Merdeka Voucher Giveaway Mulai tanggal 16 sampai 23 Agustus Selesaikan misi untuk mengklaim stash voucher void Lumayan guys Buat kalian yang belum dapet senjata-senjata void Nah bisa dapetin vouchernya dulu disini ya Yang ketiga Firearms Academy akan segera hadir Coba aksesoris gratis dan dapatkan hadiah Saat kamu mencobanya Kayak ini buat ngetes-ngetes senjata kah guys Nggak tau lah ntar kita lihat ya Dan Nacho hadir untuk mengguncang dunia Dari 22 sampai 15 September Selesaikan pertandingan untuk membuka Nacho Blaze Dan dapatkan berbagai hadiah sepanjang perjalanan nasi Gratisan nggak itu ya? Semoga ya Ada reset pembelian pertama Momen yang kamu tunggu telah tiba Event pembelian pertama telah di reset sekarang Adalah kesempatan yang sempurna untuk menyelam kembali ke lautan hadiah Beli dalam jumlah beberapa pun akan dapatkan hadiah termasuk Akampah 78 Legendary Skin Jet Legendary Dan masih banyak lagi Ambil kesempatan ini dan mulai perjalanan penuju kejayaan Oke ini kalau nggak salah yang ngeriset pembelian pertama Biasanya kan hanya untuk orang-orang yang belum pernah top up segala macam ya Dapetin hadiah yang pembelian pertama Nah sekarang di reset jadi kita bisa top up lagi Supaya dapetin bonus pembelian pertamanya lagi ya Baru datang Nyalakan dunia ultraskin Jet Demonic Blaze Akan segera hadir nih Meskipun orang jarang pake Tapi dikasih ultraskinnya guys ya Nggak dikasih sih ya Gacha Biarkan api membersihkan dunia tersedia mulai tanggal 16 Agustus guys Oke Lalu seekor ular berapi menari Tubuhnya berselimutkan api memesona dan memukau 700 Boy Tata Waduh sniper favorit nih Akan dirilis tanggal 22 Agustus Ini temanya tema api-api membara ya Supercell nih buat kalian yang tidak suka gacha Langsung bersiaplah mencabik musuhmu dengan INP Vicious Beast Dapatkan sekarang hanya dengan 99 gold sebelum terlambat Ini beast-based yang kemarin kita gacha gratisan itu pake itu kak guys Pake reputation point kak Dan segera hadir tanggal 19 Agustus Lanjut ke optimasi sistem Menambahkan gelar kehormatan baru Hall of Fame Bersiamlah untuk berjuang demi kejadian yang lebih besar nih Buat kalian yang suka ngepus-pus rank Pengen 100 besar 10 besar nih ada Hall of Fame sekarang Menyesuaikan perhitungan point kredit Untuk pemain yang keluar dari pertandingan payday di tengah jalan Meninggalkan pertandingan di tengah jalan Kini dapat mengakibatkan pengurangan point kredit kamu Nah jangan keluar sembarangan sekarang guys ya Beresin paydaynya Tiga mengoptimalkan aksi dalam game Sehingga karakter kamu akan terus berlari setelah memanjat Melompat ataupun melemati penghalang Nah ini boleh lah ya Biasanya kan habis manjat atau melompat Kita kan berhenti ya Nah sekarang bisa Lanjut lari Meningkatkan pencahayaan dan tampilan senjata dalam animasi pembuka Lalu meningkatkan mekanisme penembakan saat karakter kamu sedang memulihkan diri dari suatu aksi Lalu mengoptimalkan fungsionalitas sistem laporan Meningkatkan tombol favorit dalam sistem striker Memungkinkanmu untuk memprioritaskan striker favoritmu dalam pertandingan Menambahkan kategori close friend ke sistem teman Lalu meningkatkan tampilan visual pemberitahuan Dan memperbaiki masalah Dimana perintah user interface tidak muncul saat tembak otomatis berada di luar jangkauan Dan menembahkan pengikat teks untuk kejelasan Dan yang terakhir di pembaruan tokonya memperkenalkan kotak upgrade point eternal Beli kotak-kotak ini untuk mendapatkan upgrade point buat skin-skin eternal ya Oke guys jadi itu dia guys ya untuk update 14 Agustus 2024 Kita tunggu saja berarti besok ya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Peace Terima kasih sudah menonton